Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang pemilihan media dalam mata kuliah Instructional Media. Saya, Nova Fortuna, akan menjelaskan materi pada hari ini. Baik, kita masuk pada pendahuluan dari pemilihan media. Ya, jadi di sini, pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan perencanaan yang baik. Jadi, dalam pemilihan media ini, perlu adanya pertimbangan-pertimbangan yang harus dibelajari. Selanjutnya, ya, dalam Hey Nick dan kawan-kawan pada tahun 1982, mengajukan model perencanaan penggunaan media yang efektif yang dikenal dengan istilah Assure. Assure sendiri adalah singkatan dari Analyze, Learner Characteristics, State Objective, Slank or Modify Media, Utilize, Require Learner Response, and Revalid. Ya, selanjutnya, model ini menyarankan enam kegiatan utama dalam perencanaan pebelajaran sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menganalisis karakteristik umum kelompok sasaran. Apakah mereka siswa, sekolah, najutan, atau perguruan tinggi, anggota organisasi pemuda, perusahaan, usia, jenis kelamin, latar belakang, budaya, dan sosial ekonomi, serta menganalisis karakteristik khusus mereka yang memeliputi antara lain pengetahuan, keterapilan, dan sikap awal mereka. Ya, selanjutnya, yaitu menyatakan atau merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu perilaku atau kemampuan baru apa yang diharapkan siswa miliki dan kuasai setelah proses belajar mengajak selesai. Tujuan ini akan mempengaruhi pemilihan media dan urutan-urutan penyajian dan kegiatan belajar. Baik, selanjutnya, yang ketiga, yaitu memilih, memodifikasi, atau merancang, dan mengembangkan materi dan media yang tepat. Apabila materi dan media pembelajaran yang tersedia akan dapat mencapai tujuan, materi dan media itu sebaiknya digunakan untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Baik, lalu, menggunakan materi dan media. Setelah memilih materi dan media yang tepat, diperlukan kesiapan bagaimana dan berapa banyak waktu diperlukan untuk menggunakannya. Meminta tanggapan dari siswa. Guru sebaiknya mendorong siswa untuk memberikan respons dan umpan balik mengenai keefektifan proses belajar-mengajar ini. Dan yang terakhir, yaitu mengevaluasi proses belajar. Tujuan utama evaluasi di sini adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa dan mengenai tujuan pembelajaran, keefektifan media, pendekatan, dan guru sendiri. Ya, baik, selanjutnya. Pada tingkat yang menyeluruh dan umum pemilihan media dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama yaitu hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor-faktor dana, fasilitas, dan peralatan yang tersedia. Waktu yang tersedia, sumber-sumber yang tersedia, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Isi pembelajaran beragam dari sisi tugas yang ingin dilakukan siswa. Misalnya penghafalan, penerapan, keterampilan, pengertian, hubungan-hubungan, atau penelaran dan pemikiran tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian, hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan awal seperti membaca, mengetik, dan menggunakan komputer dan karakteristik siswa lainnya. Yang keempat yaitu pertimbangan lainnya adalah tingkat kesenangan atau preferensi lembaga, guru, dan pelajar, dan tentunya keefektifan biaya. Yang kelima yaitu pemilihan media ini sebaiknya mempertimbangkan pula. Kemampuan mengakomodasikan penyajian stimulus yang tepat, lalu kemampuan mengakomodasikan respons siswa yang tepat, kemampuan mengakomodasikan umpan balik, dan tentunya pemilihan media utama dan media sekunder untuk penyajian informasi atau stimulus. Dan tentunya untuk latihan dan tes. Misalnya, untuk tujuan belajar yang melibatkan penghafalan. Ya, selanjutnya, dalam media sekunder ini harus mendapat perhatian karena pembelajarannya yang berhasil menggunakan media yang beragam. Dengan penggunaan media yang beragam, siswa memiliki kesempatan untuk menghubungkan dan berinteraksi dengan media yang paling efektif. Sesuai dengan kebutuhan belajar mereka secara perorangan. Ya, baik. Di sini ada beberapa contoh dari media sekunder ini. Seperti dalam penyajian informasi atau stimulus, terdapat media utamanya yaitu guru atau instruktur. Sedangkan di media sekunder terdapat proyektor atau transparansi. Lalu, dalam latihan atau tes, terdapat media utamanya yaitu komputer, dan media sekundernya yaitu pengawas. Ya, bisa dilihat. Inilah beberapa contoh dari media sekunder ini. Baik, selanjutnya, dari segi teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip-prinsip psikologis yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu motivasi. Harus ada kebutuhan, minat, atau keinginan untuk belajar dari pihak siswa sebelum meminta perhatiannya untuk mengerjakan tugas dan latihan. Oleh karena itu, perlu untuk melahirkan minat itu dengan perlakuan yang memotivasi dari informasi yang terkandung dalam media pembelajaran itu. Lalu yang kedua, perbedaan individual. Siswa belajar dengan cara dan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Faktor-faktor seperti kemampuan intelijensia, tingkat pendidikan, keperbadian, dan gaya belajar mempengaruhi kemampuan dan kesiapan siswa untuk belajar. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Jika siswa diberitahukan apa yang diharapkan mereka pelajari melalui media pembelajaran itu, kesempatan untuk berhasil dalam pembelajaran semakin besar. Di samping itu, pernyataan mengenai tujuan belajar yang ingin dicapai dapat menolong perancang dan penulis materi pembelajaran ini. Yang keempat yaitu organisasi isi. Pembelajaran akan lebih mudah jika isi dan prosedur atau ketampilan fisik yang akan dipelajari, diatur, dan diorganisasikan ke dalam urutan-urutan yang bermakna. Sehingga, siswa akan memahami dan mengingat lebih lama materi pelajaran yang secara logis disusun dan diurut-urutkan secara teratur. Baiklah, yang kelima yaitu Persiapan sebelum belajar Siswa sebaiknya telah menguasai secara baik pelajaran dasar atau memiliki pengalaman yang diperlukan secara memadai yang mungkin merupakan persyarat untuk penggunaan media dengan sukses. Dengan kata lain, ketika merancang materi pelajaran, siswa harus ditujukan kepada sifat dan tingkat persiapan siswa. Yang keenam yaitu emosi. Pembelajaran yang melibatkan emosi dan perasaan pribadi secara kecakepan amat berpengaruh dan bertahan. Media pembelajaran adalah cara yang sangat baik untuk menghasilkan respons emosional seperti takut, cemas, empati, cinta kasih, dan kesenangan. Oleh karena itu, perhatian khusus harus ditujukan kepada elemen-elemen perancangan media jika hasil yang diinginkan berkaitan dengan pengetahuan dan sikap. Yang ketujuh yaitu partisipasi. Agar pembelajaran berlangsung dengan baik, seorang siswa harus menginternalisasi informasi tidak sekedar diberitahukan kepadanya. Oleh sebab itu, belajar memerlukan kegiatan. Partisipasi aktif oleh siswa jauh lebih baik daripada mendengarkan dan menonton secara pasif. Yang kedelapan yaitu umpan balik. Hasil belajar dapat meningkat apabila secara berkala siswa diinformasikan kemajuan belajarnya. Pengetahuan tentang hasil belajar, pekerjaan yang baik, atau kebutuhan untuk perbaikan pada sisi-sisi tertentu akan memberikan sumbangan terhadap motivasi belajari yang berkerajutan. Yang kesembilan yaitu penguatan. Apabila siswa berhasil belajar, ia didorong untuk terus belajar. Pembelajaran yang didorong oleh keberhasilan amat bermanfaat dapat membangun kepercayaan diri dan secara positif mempengaruhi berlaku di masa-masa yang akan datang. Yang kesepuluh yaitu latihan dan pengulangan. Sesuatu hal yang baru jarang sekali dapat dipelajari secara efektif hanya dengan sekali jalan. Agar suatu pengetahuan atau keterampilan dapat menjadi bagian kompetensi atau kecakapan intelektual seseorang harus pengetahuan atau keterampilan itu sering diulangi dalam berbagai konteks. Yang terakhir yaitu penerapan. Hasil belajar yang diinginkan adalah meningkatkan kemampuan seseorang untuk menerapkan atau mentransitir hasil belajar pada masalah atau situasi baru. Tanpa dapat melakukan ini, pemahaman sempurna belum dapat dikatakan dikuasai. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam kriteria pemilihan. Seperti yang telah diuraikan di atas, kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media merupakan bagian dari sistem interaksional secara keseluruhan. Untuk itu, ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam pemilihan media. Yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan interaksional yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif, atektif, dan psikomotor. Tujuan ini dapat digambarkan dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, seperti menghafal, melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan fisik, atau pemakaian prinsip-prinsip seperti sebab dan akibat. Nah, kedua yaitu praktis, luas, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, atau sumber daya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan. Media yang mahal dan memakan waktu lama untuk memproduksinya bukanlah jaminan sebagai media yang terbaik. Kriteria ini menuntun para guru atau instruktur untuk memilih media yang ada, mudah diperoleh, atau mudah dibuat sendiri oleh guru. Guru terampil menggunakannya Ini merupakan salah satu kriteria utama. Apapun media itu, guru harus mampu menggunakan dalam proses pembelajaran. Nilai dan manfaat media amat ditentukan oleh guru yang menggunakannya. Itu pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. Ada media yang tepat untuk jenis kelompok besar. Kelompok sedang, kelompok kecil, dan perorangan. Dan yang terakhir yaitu mutu teknis. Pengembangan visual, baik gambar maupun fotografi harus memenuhi prasyaratan teknis tertentu. Misalnya, visual pada slide harus jelas dan informasi atau pesan yang ditonjolkan dan ingin disampaikan tidak boleh terganggu oleh elemen lain yang berupa latar belakang. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu terdapat beberapa contoh pemilihan media yang tepat seperti menghafal dapat memilih media rekord atau mendengarkan suara rekaman secara berulang-ulang. Dan yang kedua yaitu menerapkan keterampilan dapat memilih media praktik maupun melalui demonstrasi dan lain sebagainya. Baiklah, sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga materi yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nava Fortuna undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!